Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Al Nasser vs Al Etifak, Ronaldo Cez menang 3-1 Bermain di Al Awal Park, Al Nasser membuka keunggulan di menit ke-43 lewat tembakan voli Alex Tellez Al Nasser sukses mengandakan keunggulan pada menit ke-59 lewat Marcelo Brozovic Al Nasser kian dominan, usai Ronaldo mencetak gol 3 via titik putih pada menit ke-73 Al Etifak mendapat gol liburan pada menit ke-85 lewat Mohamed Al Kuwaitibi Skor 3-1 bertahan hingga usai Tambahan 3 poin membuat Al Nasser kini duduk di rutan ke-2 dengan 40 poin Sedangkan Al Etifak berada di rutan ke-8 dengan 24 poin Salerni Tana vs Milan, Rossoneri ditahan 2-2 Bermain di Stadion Areci, Milan membuka keunggulan lewat sendulan Vika Yotomori di menit ke-16 Salerni Tana berbalik unggul lewat gol Federico Fazio di menit ke-42 Dan gol Antonio Candreva di menit ke-63 Lugajovic hadir sebagai penyelamat untuk membawa Milan menyamakan kedudukan di menit ke-90 Tambahan 1 poin membuat Rossoneri tetap berada di rutan ke-3 kelas main dengan 33 poin Sedangkan Salerni Tana belum beranjak dari posisi juru kunci dengan 9 poin Tekuk Urawa Red Al-Ahli rebut peringkat 3 Piala Dunia Antarklub 2023 Bermain di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal, Al-Ahli membuka keunggulan di menit ke-19 lewat Yasser Ibrahim Versi Tau menambah keunggulan Al-Ahli di menit ke-25 Urawa menipiskan jarak pada menit ke-43 lewat Jose Kante Urawa menyamakan skor pada menit ke-54 lewat tendangan penalti Alexander Sols Namun Al-Ahli kembali unggul di menit ke-60 usai gol bunuh diri Yoshio Koizumi Al-Ahli akhirnya mencetak gol ke-4 di injury time lewat tendangan bebas Ma'aloul Skor 4-2 bertahan hingga usai Kemenangan ini membuat Al-Ahli kembali pulang dengan medali perunggu Piala Dunia Antarklub 2023 Piala Dunia Antarklub 2023 Manchester City juara Usai Libas Luminense 4-0 Digelar di King Abdullah Sport City, Manchester City yang langsung unggul di menit pertama melalui gol Julian Alvarez Sang juara Eropa lantas mengandakannya di menit ke-27 melalui gol bunuh diri Nino Luminense yang coba bangkit malah kebobolan gol ke-3 pada menit ke-72 lewat Bill Foden Manchester City mencetak gol ke-4 lewat Alvarez pada menit ke-89 Manchester City pun memastikan diri menjadi juara Piala Dunia Antarklub 2023 Guardiola Rajanya Piala Dunia Antarklub Fab Guardiola membawa Manchester City menjuarai Piala Dunia Antarklub 2023 Buat Manchester City, ini merupakan titel Piala Dunia Antarklub yang pertama Tetapi, buat Guardiola, ia sudah cukup akrab dengan trofi itu Bukan apa-apa, ini merupakan titel Piala Dunia Antarklub ke-4 Sebelumnya, Guardiola dua kali juara bersama Barcelona dan sekali dengan Bayern Munich Guardiola menjadi pelatih yang paling sering memenanginya sekaligus yang pertama yang memenanginya bersama tiga tim berbeda Luis Suarez Reoni dengan Messi di Inter Miami Luis Suarez akhirnya memutuskan melanjutkan karirnya ke Inter Miami Striker gaik itu akan Reoni dengan Lionel Messi sekaligus mematahkan rumor pensiun Inter Miami mengumumkan perekrutan Suarez sekitar Sabtu 23 Desember 2023 Penyerang 36 tahun itu akan membela tim sepanjang musim MLS 2024 dan kabarnya dengan opsi perpanjangan hingga 2025 Proses akusisi MU oleh Radcliffe Mollor sampai tahun depan Proses akusisi saham minoritas Manchester United oleh Sir Jim Radcliffe kembali Mollor Premier League baru bisa mengesahkan segala administrasi setelah bursa transfer Januari tuntas Diberitakan ESPN saat ini pembicaraan akusisi sudah mencapai tahap akhir namun terdapat sejumlah penundaan akibat persoalan hukum dari kedua pihak yang perlu ditinjau sebelum menaikkan kontrak Proses ratifikasi disebut baru akan dimulai pada awal Januari yang berarti kendali MU di bursa transfer musim dingin masih ada di tangan keluarga Glaser Klopp berikan kabar terbaru kondisi Robertson Andy Robertson sudah aksen membela Liverpool sejak Oktober karena cedera bahu Manager The Reds Jurgen Klopp sabar menanti kembalinya back 29 tahun itu ke dalam skuadnya Klopp menyebut bahu sang pemain belum sembuh namun pelatih asal Jerman itu berharap Robertson sudah bisa merumput selepas pergantian tahun dia masih belum diizinkan berlatih dengan bola saya pikir dia akan segera kembali dan kami berharap hal itu bisa terjadi di Januari tetapi saya tak tahu pastinya jelas Klopp Yoli sebut manajemen AC Milan siap belanja pemain baru Januari 2024 nanti AC Milan belakangan ini santer dikabarkan akan memburu back baru beberapa nama sudah dikaitkan dengan Rossoneri Stefano Pioli lantas ditanya siapa yang ingin ia datangkan KC Milan pada Januari 2024 nanti ia tak mau menjawabnya tetapi mengatakan manajemen klub bakal membantunya mendatangkan pemain yang ia inginkan Klub tahu kebutuhan kami apa saja Klub siap untuk melakukan intervensi pada Januari nanti tutur Pioli seperti dilansir Sempre Milan Pioli ungkit penyakit Leo Cah setelah AC Milan ditahan tim Juru Kunci Latih AC Milan Stefano Pioli menanggapi raihan imbang timnya di kandang tim Juru Kunci salir di tanah dengan skor 2-2 ia menyebut para pemain AC Milan menyesal karena membiarkan 2 poin melayang begitu saja kami dibiarkan dengan penyesalan seperti yang sering kami alami musim ini bukan Stefano Pioli dikutip dari laman futbol Italia mungkin hal yang paling sulit adalah memecahkan kebuntuan tetapi kami melakukan itu dan memegang kendali sambungnya Jude Bellingham melakukan tindakan tak terpuji lontarkan satu kalimat kasar ke wasit Jude Bellingham kedapatan melakukan tindakan tidak terpuji ia melontarkan satu kalimat kasar ke wasit saat Real Madrid bertandang ke markas Deportifuala Fest di stadion Mendy Zoroza pada Kamis 21 Desember tindakan tersebut ternyata tidak hanya sekali dilakukan oleh Bellingham dalam sebuah pertandingan jempolan Akademi Birmingham City itu memang dikenal cukup emosional selama bermain di atas lapangan meski demikian pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyebut bahwa Bellingham tidak perlu mengubah perilakunya justru dengan emosi yang mengebu-gebu mampu membuat Bellingham bermain apik di setiap laga Julien Alvarez Julien Alvarez membuat sejarah Piala Dunia Antarklub dan meniru Lionel Messi ketika dia memberi Manchester City keunggulan melawan Fluminasi gol Alvarez mirip dengan gol Lionel Messi di final Piala Dunia Antarklub 2009 di laga itu mega bintang asal Argentina tersebut mencetak gol dengan dadanya gol itu membuat Alvarez mencetak gol hanya dalam 40 detik setelah laga dimulai menjadikannya sebagai pencetak gol tercepat di final Piala Dunia Antarklub dia kini telah mencetak 6 gol di semua kompetisi tidak ada pemain Liga Primer yang mencetak gol di lebih banyak turnamen selain Alvarez sejak pertama kali bergabung dengan klub Oleh Gunnar Sokcer diminati oleh klub asal Turki mantan pelatih Manchester United oleh Gunnar Sokcer sepertinya siap untuk kembali ke panggung manajerial setelah dipecat oleh Manchester United pada November 2021 Sokcer telah menjadi sorotan banyak klub yang berminat mendapatkan layannya kini semua mata tertuju pada apakah Sokcer akan menerima tawaran menarik dari Bestik Tas dan melanjutkan karir manajerialnya di Turki Produktivitas Gol Minim Eric Ten Hag Tidak Tutup Mata Pelatih Manchester United Eric Ten Hag menyatakan apabila ia tidak menutup mata dengan masalah Manchester United yang minim produktivitas gol sang pelatih juga mengakui apabila kualitas lini serang skuad asuhannya tersebut Memang sedang menurun trastis pada tiga laga terakhir yang mereka hadapi Kami menghadapi tim yang kuat saat melawan Liverpool dan juga Bermuni Sebelumnya kami juga bermain sangat buruk saat melawan Bournemouth Mencetak gol memang selalu menjadi masalah kami sehingga kami harus meningkatkan performa kami Ucap Ten Hag Manchester United bakal pasif di bursa transfer Januari 2024 Walau tengah dilanda masalah badai cedera serta butuh tambahan tenaga baru Manchester United kemungkinan besar bakal pasif di bursa transfer musim dingin 2024 mendatang Di sisi lain, meski akan pasif Bukan berarti Manchester United tidak akan berbelanja sama sekali di bursa transfer Januari mendatang Karena kabarnya Manchester United tetap akan mencoba untuk mendatangkan back tengah baru serta striker baru musim dingin nanti Lawang West Ham, Christian Eriksen fix bisa main Manager Manchester United Karikten Hag membeberkan kondisi timnya jalan menghadapi West Ham Yang memastikan Christian Eriksen bisa bermain di laga ini Yang menyebut sang gelanda sudah fit untuk membela setan merah setelah ia absen cukup lama akibat cedera Kami memiliki beberapa pemain yang sudah kembali dari cedera Salah satu yang paling kami syukuri sudah pulih adalah Christian Eriksen Ungkap Ten Hag David Moyes optimistis West Ham bisa kalahkan Manchester United Kepercayaan diri dilontarkan oleh manajer West Ham David Moyes Jalan partai berat melawan Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris Akhir pekan ini Ia ingin anak asuhnya bisa menjaga momentum kemenangan usia menumbangkan Wolves di laga sebelumnya Saya menikmati kesempatan berhadapan dengan Manchester United Saya ingin tim ini bermain dengan baik seperti yang kami lakukan di kandang musim kemarin Ungkas Moyes dilansir dari Manchester Evening News Kami berada di kondisi Premier League yang baik Baru saja menang dari Wolverhampton Sehingga ini bisa menjadi momentum yang baik Kami ingin melanjutkan hal itu saat menghadapi squad Manchester United Lanjutnya Mikel Arteta tak berminat untuk bergabung dengan ISL Manajer Arsenal Mikel Arteta menegaskan Jika timnya itu sama sekali tidak tertarik untuk bergabung ke Liga Super Eropa Walau sudah mendapat lampu hijau dari pengadilan Eropa Saya rasa sikap kami sudah jelas Kami berada di dalam posisi yang sama seperti dulu Kami suka bermain di Liga Champion dan kami akan melanjutkan kecintaan kami tersebut Ujar Mikel Arteta dilansir situs Rosmikla Kami tidak memiliki rencana untuk pindah dari kompetisi Lanjutnya Nah itulah tadi guys Kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi Yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share dan juga subscribe ya See you guys